La da da da, la da da Play Doh adalah permainan tangan yang dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motorik, kesadaran otot, dan koordinasi tangan mata mereka, semua yang memungkinkan anak untuk mengontrol tubuh mereka dan menemukan lingkungan sekitarnya. Anak-anak dapat bereksperimen dengan kekuatan otot berbeda saat bermain dengan menggunakan lengan, tangan, dan jari untuk memanipulasi dan mengontrol kreasi Play-Doh mereka. Mereka belajar mengembangkan keterampilan motorik ketika menggenggam, memicit, mencubit, menekan, dan mencetak Play-Doh ke dalam berbagai desain. Penggunaan mata untuk membimbing gerakan mereka juga membantu mengembangkan koordinasi tangan mata mereka. Anak-anak menemukan hal-hal baru melalui coba-coba dan dari kesalahan. Dengan Play-Doh, anak-anak belajar mengontrol otot dengan cara yang aman, dengan mendorong, menarik, mengangkat, dan memicit kreasi mereka. Mendorong, menarik, dan memicit adalah keterampilan motorik sehari-hari yang kamu perlu. Apakah untuk memegang pensil, atau untuk makan dengan baik menggunakan garpu. Saya pikir itulah yang membuat saya senang ketika Nina bermain dengan Play-Doh. Gerakan dasar ini dapat membantu mereka menyelesaikan tugas di dunia nyata seperti menarik reseting jaket atau menikat tali sepatu. Begitu mengagumkan bagaimana dia tumbuh, dan apa yang bisa dia lakukan dengan tangannya. Saya sangat menghargai kenyataan bahwa dia bisa membuat benda yang sangat cantik. Dan saya cukup kagum melihat dia menggunakan jari-jari kecilnya dan ibu jarinya untuk mendorong dan menekan. Lihatlah dia, betapa kuatnya dia. Play-Doh bisa menjadi alat pembelajaran yang bermanfaat dan serba guna bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. Anak dapat belajar melalui coba-coba dan kesalahan dengan cara yang asik menguji kekuatan dan menggunakan kemampuan jari-jari mereka. Oh, powerful, it's my favorite.